Salah satu, ini saya ceritain satu cerita aja Ada salah satu pengusaha yang waktu itu mampir saya ngobrol Pengusahain World China Dan saat itu Dia salah satu yang termasuk paling-paling terkenal lah Sekarang udah gak ada lagi Saya gak bisa sebut namanya Jangan Dia cerita Kita ini makin jor-joran coach Itu pas awal-awalnya dia? Atau yang sekarang? Udah, udah Ya udah berapa tahun yang lalu lah Itu udah hampir kira-kira 10-9 tahun yang lalu Tapi dia sempat jadi salah satu leading brand di Indonesia Jadi dia dateng ke saya, dia cerita bahwa Saya ini pengen di coaching Saya tanya kenapa Ya karena bisnisnya itu udah mau ambrol Dan saya ditanya bisa gak saya perbaiki bisnisnya dalam 2 atau 3 bulan Jawaban saya simpel Apa? Saya bukan dukun Apa bedanya sama yang dikontrol? Yang mengontrol keuangan yang poin 2 tadi dong? Kalau kita bicara tentang ketiga Cash itu adalah marketing atau jualan Oke Ya jadi Step cash sangat-sangat penting Karena gak ada bisnis tanpa jualan Betul Tetapi kenapa cash itu adalah step setelah kontrol Karena gini, bayangin Bisa gak semakin banyak kita jualan, kita semakin rugi? Bisa Bisa Kalau kontrol HPP kita gak benar Apa itu HPP? Mungkin buat yang mau dijelaskan apa saja? Harga pokok lah Oke Sebagai contoh, hitung-hitungan kita gak benar nih Dalam arti kata kita gak benar-benar bisa menghitung Sebenarnya kita punya modal itu berapa sih Modal itu kan bukan hanya pembelian barang aja ya Termasuk cost of money Dalam arti kata kalau umumnya uang itu kita pinjem dari bank Itu kan pakai bunga Betul Pakai bunga Transport juga pakai bunga Pajak juga tentunya kita harus bayar Advertisement atau kita endorse seseorang atau kita iklan Itu kan kita juga harus bayar Kemudian barang yang depresiasi harga Yang harganya terdepresiasi itu juga harus dihitung Contoh simpel deh Dulu ya Dulu kalau kita lihat di jalan tol atau di billboard-billboard Dulu itu banyak banget yang namanya handphone Cina Oke Iya dulu Tahun 2000, itu hadiah SMA atau 2009? Wah itu iklannya dimana-mana tuh Iya kan Pertanyaan saya kenapa gak ada lagi? Karena mungkin udah tergantikan dengan yang lebih bagus atau? Salah satu, ini saya ceritain satu cerita aja Ada salah satu pengusaha yang waktu itu mampir saya ngobrol Pengusahain World China Dan saat itu dia salah satu yang termasuk paling-paling terkenal lah Sekarang udah gak ada lagi Saya gak bisa sebut tamanya Jangan Oke Dia cerita Kita ini makin jor-joran coach Itu pas awal-awalnya dia? Atau yang sekarang? Udah, udah Ya udah berapa tahun yang lalu lah Itu udah hampir kira-kira 10-8 tahun Apa, 9 tahun yang lalu Tapi dia sempat jadi salah satu leading brand di Indonesia Ya Jadi dia datang ke saya Dia cerita bahwa Saya ini Saya ini pengen di coaching Ya Saya tanya kenapa? Ya karena Karena bisnisnya itu udah Udah mau ambrok Amrok Dan saya Saya ditanya bisa gak saya Perbaiki bisnisnya dalam 2 atau 3 bulan? Jawaban saya simple Apa? Saya bukan dukun Jadi Ya gak bisa Dari jawaban saya bukan dukun Artinya itu gak bisa? Gak bisa Oke Gak bisa Karena Begini Sebagai coach bisnis juga saya harus realistis Penyakit bisnis Itu sama juga Ada stage-stage nya Kalau masih Bisa diperbaiki Ya bisa diperbaiki Tetapi kalau udah sistematik banget Udah banyak utangnya banget Udah banyak stok matinya Kemudian juga gak ada modal Dan hanya bisa bertahan Untuk bayar gaji karyawan 1 atau 2 bulan Itu sangat sulit Apalagi dengan waktu 2 bulan 3 bulan Iya Sangat sulit Dan termasuk Termasuk juga industri nya Bisa gak sih? Masih mungkin gak sih? Kita kan juga mesti melihat secara mikro dan makronya So Saya bilang gak bisa Karena saya bukan dukun Kalau hanya dalam waktu 2 bulan Tetapi kemudian saya selidikin apa yang terjadi Ya Lack of control Kurang kontrol Karena terlalu banyak jor-joran di marketing Jadi dia pengen Dapat harga bagus Dia import banyak Ya udah pasti ya Kalau kita beli banyak kan Dapat harga lebih murah Dan yang terjadi adalah Stok matinya banyak Stok matinya artinya Barang yang gak kejual? Barang yang gak kejual Dan kemudian Kalau kita bicara tentang handphone Di saat itu Handphone itu kan turun terus harganya Elektronik ya Stok mati banyak Kemudian juga iklan dia jor-joran Kasih hadiah inilah Kasih hadiah itulah Dan barang dia selalu terdepresiasi Stok mati yang terdepresiasi Karena gak mungkin tuh Kita beli handphone tahun ini 2023 Tahun 2024 Agaknya masih sama Gak mungkin Gak mungkin Dan dia lempar ke distributor Distributor udah pasti mau minta diskon Karena turun Ya Plus ngutangin Oke Plus ngutangin Akhirnya Setelah dihitung-hitung Semakin banyak dia jualan Semakin rugi dia Karena dia harus ngeluarin bonus Dia harus Ngeluarin modal awal Untuk nyimpen itu handphone Dimana profit marginnya Makin turun-turun Kemudian cash flownya juga mati Karena dia harus bayar dulu Kemudian dia dibayar belakangan Cash gapnya gede Dan Dan ini yang berbahaya Ketika kita tidak mengontrol Ya Tapi berfokus hanya pada jualan-jualan-jualan Mungkin mindsetnya masih mindset ini kali ya Coach ya Saya menyebutnya adalah mindset basi Semakin banyak menjual Semakin untung Betul Ya betul Memang hasilnya akan untung Tapi kan perlu diperhatikan lagi gitu ya Profitnya akan seperti apa Modal di awal seperti apa Gak melului yang kita jual Makin banyak Makin untung Tapi kalau kita Beli awalnya saja Hasil penjualan kita Tidak bisa menutup Harga modal di awal Ya sama aja Malah jadi rugi gitu Nah ini dia Jadi ya Ini adalah step ketiga Adalah bagaimana caranya Memfokuskan kepada cash Cash itu artinya gini Banyak pembisnis itu Fokusnya omset 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 Gak ngontrol Ya Atau kemudian ada juga yang bilang Oh Coach Profit itu yang paling penting loh Bukannya suman omset Ya tadi Arya juga cerita Oh profit itu penting ya Oke Tapi kalau buat saya Omset dan profit Iya penting sih Tapi yang paling penting Adalah cash Karena Anda mau jualan Seberapa banyak pun Anda mau punya profit Seberapa besar pun Kalau uangnya belum balik ke Anda Percuma Sampai jumpa 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 Terima kasih.